Bonek Antusias Menyambut Laga Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis Malam, 26 Juli 2018. Mereka membuktikan dengan menjemput Viking atau Bobotoh, supporter Persib, di Stasiun Gubeng, Surabaya. Sejak pukul 8 malam, Bonek mulai memadati pintu kedatangan Stasiun Gubeng Lama, Surabaya, Rabu, 25 Juli 2018. Mereka ingin menjemput supporter Persib yang datang dari Bandung menggunakan kereta api Pasundan. Padahal, kereta api tersebut dijadwalkan tiba di Stasiun Gubeng Lama pada pukul setengah 10 malam. Selama lebih dari satu jam itu, ribuan bonek yang berada di sekitar stasiun siap menyambut Viking atau Bobotoh. Mereka menyanyikan chant club dan beberapa lagu dengan lirik yang berisikan persaudaraan di antara keduanya. Kereta yang mengangkut supporter Persib tiba tepat waktu. Jalan di depan Stasiun Gubeng Lama langsung macet. Hanya satu lajur saja yang bisa dilewati para pengendara roda 2 maupun roda 4. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa menghentikan kendaraannya. Salah satu tokoh bonek, Tubagus Dadang Kosiasih, juga hadir dalam penyambutan ini. Dia menuturkan supporter tamu bakal ditampung di Markas Yayasan Supporter Surabaya, YSS, kawasan Simpang Dukuh, Surabaya. Nanti kami, bonek, menyediakan tempat di YSS semuanya. Di sana ada Catesh, Dirigent Tribune Kidul, yang akan mengkoordinasi. Kalau tidak muat, kami siapkan juga di Meskaranggayam dan THR, kawasan Tambak Sari, kata Dadang kepada Bola.com. Diperkirakan lebih dari 3.000-3.000 anggota Viking atau Bobotoh bakal masuk ke Surabaya. Selain menggunakan kereta api, bakal ada yang datang dengan menumpang bis. Kamis pagi akan ada 50 bis yang datang. Gelombang terakhir tiba hanya besok pagi itu. Setelah itu, pada pukul 10 WIB, kendaraan yang disediakan Pampel akan tiba untuk menjemput supporter tamu di YSS, Imbuh Dadang. Gelompok supporter dari masing-masing tim, yaitu Persebaya Surabaya dan Persib Bandung, diprediksi memadati stadion pada saat pertandingan. Pertemuan ini akan jadi bersejarah mengingat keduanya sudah lama tidak dalam satu tribun.